Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand. Video di awal hanya ilustrasi pertandingan tim Nas Indonesia versus Timor Leste. Jika nanti tim asuhan Sintayong bisa bermain rapi serta mengandalkan kekompakan tim, admin yakin dan prediksikan tim Nas mampu menang telat atas Timor Leste. Oh ya guys, mohon maaf jika video di awal nanti terpaksa saya hapus karena berpotensi terkena hak cipta. Di sisi lain, pelatih persis solo, Leonardo Medina, cukup percaya diri dengan striker lokal mereka. Di lini depan ada nama-nama seperti Fernando Rordigues, Arhan Kaka, David Gonzalez, dan Ramadan Sananta. Rodriguez sudah menyumbangkan 5 gol dan Sananta memberikan 4 gol. Arhan yang masih muda mendapatkan kesempatan tampil sebagai starting 11 saat melawan Bali United. Sananta juga menjadi andalan di tim Nas U-23 Indonesia dengan sukses mencetak 5 gol di SEA Games 2023. Sementara Arhan di tim Nas U-17 Indonesia akan jadi andalan untuk bersaing di Piala Dunia U-17 2023. Berbicara tentang dua pemainnya tersebut, Leonardo Medina memiliki pertimbangan tersendiri. Menurutnya, Sananta dan Arhan merupakan pemain masa depan tim Nas Indonesia. Dua pemain ini memiliki potensi yang besar di masa depan, luar biasa, menurut saya mereka terbaik di Indonesia, kata Leonardo Medina. Pelatih asal Meksiko ini menegaskan bahwa tujuan klub adalah membantu mereka berkembang. Persis akan berjuang untuk membuat Sananta dan Arhan jadi penyerang tajam di Indonesia. Jika mereka berkembang dengan baik, maka tim Nas Indonesia tidak butuh pemain naturalisasi lagi. Saya punya tujuan membantu mereka untuk menjadi pemain lokal terbaik di Indonesia. Untuk mereka menjadi yang terbaik. Kita jadi tidak butuh banyak pemain asing yang dinaturalisasi, tambahnya. Terima kasih telah menonton!